Terima kasih Anda masih bersama kami. Memperingati Hari Air Dunia ke-30, Pemkot Kediri melakukan aksi penghijauan di sejumlah sumber mata air. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber mata air. Peringatan Hari Air Dunia ke-30 ini dipusatkan pada sumber jiput Kota Kediri. Selain mengikuti prosesi peringatan sejarah nasional yang diadakan melalui virtual, Pemkot Kediri juga menggelar aksi penghijauan. Sebanyak 350 bibit tanaman seperti trem besi, apukat, dan sukun ditanam pada 10 sumber mata air yang terbesar di seluruh wilayah Kota Kediri. Melalui aksi ini, Pemkot mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kelestarian sumber mata air agar bisa dinikmati anak cucu kelak. Bagus Alit Sekretaris Daerah Kota Kediri mengaku pihak pemerintah telah melakukan berbagai langkah pelestarian. Di antaranya konservasi, normalisasi sungai, penghijauan, dan kampanye menolak adanya pencemaran lingkungan. Pemkot kelihatan pada hari ini, intinya kita memperingati hari air dunia per tanggal 30 Maret ini, kebetulan juga ke-30. Dengan adanya peringatan ini, sebetulnya tidak hanya, diharapkan tidak hanya teremoni, tapi juga membangun kesadaran kita bersama untuk melestarikan air. Baik itu dilakukan oleh pemerintah, dilakukan masyarakat, kita harus sama-sama supaya air di bumi ini tetap lestari dan bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita. Upaya-upaya yang dilakukan selama ini apa, Pak? Untuk menjaga kelestarian sumber air, Pak? Sumber air, ya. Ada konservasi berupa normalisasi sungai, penanaman pohon, kemudian ada gerakan-gerakan untuk tidak mencemari lingkungan, dan lain-lain. Sejauh ini, ketersediaan air di Kota Kediri masih mencukupi kebutuhan. Namun begitu, dari 30-an sumber mata air, beberapa diantaranya rusak akibat alam dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk menjaganya. Dari Kediri, Masyari Almir melaporkan.